Apakah yang lebih kuat di game kita yang pertama, dari draft yang sudah kita lihat tentunya, EVOS Legends, yang kali ini terlihat berbeda tentunya di season kali ini. Dan pattern-nya sama ya? Ini pattern-nya sama, eh tapi Dreams. Iya orange buff dulu, cuma Dreams tadi sudah sampai untuk bisa memberikan gangguan di awal. Weh Rainbow, Rainbow, Rainbow agresif banget nih. Wings by Wings, guna untuk menakut-nakuti Hijume sampai masuk ke dalam outer tariknya loh. Dan bahkan masih mengganggu ke arah seorang Dreams juga yang di mana tadi sudah diberikan informasi. Dari Albert, ini Dreams masuk sampai ke area jungle dari RRQ. Tapi oh Vin mulai maju kali ini dengan flickernya. Hijume, masih respect dengan pergerakan dari pemain RRQ yang terlihat agresif di area early-nya. Iya, seperti biasa hanya ada dua max main, ada dua mid laner. Yang memang tetap berada di wave-nya terlebih dahulu. Guna untuk bisa menambah dari sisi EXP yang dia milikin sebelum nantinya melakukan rotasi ke mana pun. Entah itu ke atas ataupun ke bawah. Karena di match sebelumnya kita baru saja melihat ya. Ada sebuah rotasi yang menuju langsung ke area EXP. Tapi untuk sekarang, akan ada hal yang sama. Karena kalau kita lihat dari minimap, ada pergerakan tuh. Tapi nggak dibantuin loh. Iya, mungkin lebih berfokus untuk mendapatkan farming terlebih dahulu. Albert udah dapatkan level 4-nya. Dan Hijume yang harusnya peka dengan pressure yang diberikan oleh Rainbow tadi di area mid. Dan Skylar posisi. Dengan dua pemain dari EVOS Legends yang mencoba untuk memberikan focus pressure diberikan di area gold-nya. Skylar akan bermain lebih sabar tentunya dengan Cloud yang kita tahu. Ini kalau dibawa ke arah mid late gamenya, dia bisa snowballing. Mereka mampu untuk mendapatkan game ini. Iya, karena kita tahu ya bagaimana dengan pilot yang dimiliki oleh masing-masing dari tim ini. Terlihat, Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Dan ini adalah setup di area Turtle. Oke, tapi Psycho sudah mulai maju ke area depan. Braver Fighter. Demakan tas. Memfollow dengan sangat terbaik. Finn tumbang kali ini. Dan Psycho bakal coba untuk menahan Albert di area depannya. Ngebuka setubuh heavy spin dari seorang Taslan Lemon. Mencoba untuk memelukkan seorang Dreams kali ini. Dipukul mundur tapi di sisi lain. Psycho ditumbangkan. Berkat adanya backup datang dari Rainbow. Dan bahkan Turtle dipaksa untuk di reset dari kedua belah tim. Iya, kenapa? Di sini pinternya dengan adanya Baxia ya. Ada satu NOD gratis dari dalam tubuh Baxia itu sendiri kan Cimomo. Dan itu akan berakibat fatal untuk Psycho. Lapu-lapu apabila berhadapan langsung dengan dirinya. Ijen XP yang bisa ditahan abis-abisan. Iya, dan Lemon lihat. Pressure yang sempat diberikan sama Lemon ke arah seorang Dreams. Dia bener-bener ngejauhin. Jangan sampai ada divine judgment yang krusial. Bisa di-pop up sama EVOS Legends. Sehingga membuat pemain dari RKO ini bisa di-pick off. Bener-bener cover-an yang sangat amat luar biasa. Dari kedua belah X-Penalian. Tapi Psycho maju lagi. Dengan pergerakan yang sama. Dengan satu buah braver fighter. Ada kalau altar dibuka begitu saja. Psycho terjebak. Dengan satu buah feather ice-strike dari Rainbow. Tapi Dreams bakal coba dikejar begitu saja. Dan Makan Dali ini dipaksa divide-nya Tas. Berhasil untuk mendapatkan retribution. Karat Turtle slain by Samsung Galaxy S23. Ini bener-bener ya. Sebuah pengorbanan dari Psycho terlihat lho barusan. Wow. 5 prediksi talent menuju ke arah EVOS Legends. Setapun ke Wawa. Percaya dari RRQ dengan draft seperti ini. Aku memilih EVOS. Karena aku merasa ini terlalu beresiko sebenarnya dari RRQ. Melihat ada carry di sisi dari EVOS Legends. Tapi yang mungkin jadi titik kuat dari RRQ adalah mereka punya rainbow. Dengan high ground-nya. Dan bahkan dengan adanya pergerakan dari Skylar yang harus di-drag sampai ke arah mid-light game-nya. Ini hanya kita lihat saja bagaimana nanti momentum dari Hijume ya. Dari EVOS Legends. Apakah dia bisa memberikan juga bantuan. Seperti dari Kel Altar yang memang bisa ditiru secara langsung. Ataupun ada momentum-momentum lain yang diciptakan. Karena RRQ untuk early game-nya harusnya ini kuat banget untuk tabrak-tabrak ya. Durability-nya boleh-boleh punya lho ini. Tapi masalahnya dari EVOS Legends mereka juga bawa Valentina Hijume. Tapi yang kita tahu ini juga cukup sakit dari segi magical offensive-nya. Dan buat teman-teman juga yang lagi mendukung tim favorit kalian. Dimana pun kalian berada jangan lupa untuk order grab. Karena ada diskon sampai RRQ. Langsung di-scan aja QR code-nya. Sampai RRQ ya teman-teman ya lumayan tuh. Lumayan. Apalagi akhir bulan ya bun. Iya bun. Dan kali ini di area gold clean yang kita bisa lihat Prince dan Skylar. Mereka masih di posisi yang sebenarnya cukup nyaman. Belum ada yang terlalu invasi sampai ke area gold-nya. Malah mid-nya disini cukup ramai. Karena Albert bersama dengan Lemon menghentikan pergerakan dari Hijume. Dipaksa dipukul mundur tapi dari segi emblem ya Pak Pulung. Iya ini ada dua yang sama ya. Antara Lemon dan juga Claude disini sama banget loh. Mereka emang berfokus untuk bisa membuat dirinya cepet banget kaya. Karena DXP untuk dari sisi leveling oke udah mantap. Disitu udah pasti bakal nge-boost. Hanya saja disini dengan satu emblem yang udah dibawa pula. Berarti dari gold-nya bakal ke-boost. Untuk di dalam team fight-nya dengan ada deretan item yang bisa diambil dengan gold yang dia milikin. Ini udah makin sustain lagi seharusnya untuk RRQ di awal game. Ini Skylar bener-bener harus fokus farming dulu sih. Dia harus bener-bener dapetin informasi yang akurat dari pemain-main RRQ. Tapi sementara ini dengan adanya satu buah tertelan yang sudah mulai diinvasi. TAS! Lagi-lagi. Dengan retribusinya sangat aman poin. Mendapatkan tertelus lain by Samsung Galaxy. Tapi kali ini Hijume. Harus menjadi trade. Tumpang di tangan Rainbow. Psycoach menggunakan Braver Fighter untuk mundur. Dan trade yang didapatkan oleh RRQ. Masih membuat RRQ setidaknya tidak terlalu ketinggalan dari segi net worthnya Pak Pulung. Ini nanti untuk EVOS Legends PRnya adalah bagaimana nabrakin untuk menuju ke arah Rainbow. Karena positioning Rainbow bagus banget. Dia ada di tempat-tempat yang memang sulit banget dijangkau oleh siapapun pemain yang milikin. Oleh RRQ dan juga sekarang. Tapi Brunch kali ini bakal coba dipaksa di area atas. Bakal di push begitu saja. Dan lagi-lagi rotasi Rainbow dan juga Finn. Ini yang membuat RRQ mereka berhasil untuk menumbangkan ujung tombak dari Force Legends. Di early-nya Brunch ditumbangkan untuk pertama kalinya. Ini yang kita sebutin tadi. Ini yang belum sebutin tadi di awal. RRQ bakal kuat banget loh Cimomo. Dengan rotasi yang dimiliki oleh Parsha. Rotasi yang dimiliki oleh Rainbow itu sendiri. Rotasi yang dimiliki oleh Finn. Bekerja sama entah itu nantinya dengan Cloud. Bekerja sama entah itu nantinya dengan Albert yang menggunakan Baxia. Mereka punya damage. Mereka punya backup-an lagi. Mereka punya satu bar durability tambahan lagi. Apa enggak enak banget itu di awal? Makanya ini yang harus dimanfaatkan oleh RRQ apabila mereka ingin memenangkan game ini. Early gamenya. Harus habis. Berikan waktu kepada Skylar untuk bisa nge-push dirinya secepat mungkin. Ini setuju, setuju banget. Tapi kali ini dengan satu buah console play yang dibuka oleh Dreams. Enggak berhasil untuk menemukan siapapun. Malah pemain-main dari RRQ. Mereka bermain lebih aman. Skylar tahu dia enggak punya damage yang terlalu besar di awal. Dia harus benar-benar bisa main save. Kalau mau nge-poke atau mungkin nge-pick off ke arah seorang Brunch. Ini harus benar-benar tahu pergerakan pemain di Force Legends lainnya itu ada di mana. Yup. Sementara sekarang dari area yang berbeda. Ini tensi permainannya slow banget loh. Masih naik turun ya? Masih naik turun ya? Iya. Karena posisinya mungkin sekarang dengan ada Eternal yang akan respawn di area atas. Force Legends mereka udah melakukan set up-nya terlebih dahulu. Dan apakah Brunch kali ini? Lagi-lagi tertangkap. Dan bahkan dihadang di area depan ini dengan satu perfect ice-tack. Albert menangkapkan serang DRIPS. Dua pemain hilang. Dan EVOS Legends. Psychos masuk dalam prefer fighter. Sekarang bakal dimulai di pukul mundur. Tapi ternyata masih ada satu mobil terlebih dahulu. Tapi Taz kali ini mendapatkan perfect turtle untuk EVOS by Samsung Galaxy S23. Tapi sementara itu teamfightnya dipaksakan oleh RRQ. Dan bahkan sebelum Turtlenya dimulai. EVOS Legends mereka udah kehilangan dua pemain terlebih dahulu. Wow. Back-off yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari RRQ. Dan sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan lagi loh. Oh Psychos. Oh Psychos selalu berhati-hati kali ini. Lihat, ditarik dan begitu saja. Brunch mulai datang untuk mem-back-up. Kali ini Rembo ngebuka set upah feather ice-strike. Tiga pemain dari EVOS Legends. Mereka keluar dari area feather ice-strike. Karena mereka tahu begitu sakit damage yang diberiki oleh seorang Rembo. Di 8 menit kita yang pertama. 3-0-3 KDA yang belum bisa dipatahkan oleh EVOS Legends. Tapi kalau kita lihat barusan ke minimap ya Cimomo. Ada satu rotasi gila yang dilakukan oleh Taz loh. Orange buff yang dimiliki oleh Albert. Diambil sama dia. Waduh. Diambil Cimomo. Diam-diam masuk ke dalam invasi mencuri. Seperti pulung. Mencuri hati. Oke dan bahkan. Otter taruh di area mid. Poin kill kalah. Tapi dari segi objektif. Mereka cukup mengimbangi loh. Iya ini yang pelan-pelan mungkin mau diambil sama EVOS Legends. Mereka tahu mereka kalah dari segi team fight-nya. Mereka kalah dari segi skirmish-nya. Tapi dari segi objektif mereka juga gak mau ketinggalan dari RRQ. Dan bahkan itu yang ngebuat EVOS Legends. Mereka gak terlalu tertinggal jauh dari segi network-nya. Hanya berbeda 200 perak. Dan bahkan kalau dilihat dari kedua gotliner. Mereka juga masih cukup sama atau tak? Iya. Ini yang gue penasaran adalah. Bagaimana nanti kalau memang sudah ada WON yang ada di dalam masing-masing tubuh dari Maxman-nya. Setup seperti apa yang akan mereka lakukan? Lihat ya. Ini gilanya Brans ya. Oh oh. Tapi sebelum itu kita tahan dulu. Karena sudah mulai terlihat pergerakan dari tas di area mid-nya. Efek terrified dari hijau. Memang hantui lemon. Namun lemon akan mundur. Tidak akan terlalu gegabah. Tidak akan terlalu over commit. Ini yang tadi mau aku bahas. Ketika Brans tadi sempat level 11. Skylar masih di level 10. Ini yang gila. Dia dua kali tumbang. Tapi dia masih unggul dari segi farming dan juga XP. Farming-nya bagaimana ya Cimomo? Benar. Ini barusan inner turret dihancurin lagi loh. Iya. Set up Lord lagi barusan mereka. Tiga turret di tangan Evos Legends. Dan kali ini RRQ mereka mau bermain dengan lebih objektif. Udah mulai melakukan sedikit poke inisiasi ke area Lord yang pertama. Dan Evos sadar akan hal tersebut. Tapi kali ini dia Dreams menarik dengan satu board event Jasmine. Kara Lemon masih ada call altar. Dari seorang Finn tapi Skylar masuk. Karya backline. Satu bomb leasing dua. Dan Brans tumpang. Oh my god tapi Albert. Mencoba baju karya depan. Mengincar karah Hijume. Sementara Psychos. Mencoba untuk mengincarkan Skylar. Skylar yang gak tumpang. Malah dibalikin keadaannya. Skylrot terjebak. Empat pemain dari Argar Q. Melibas karah seorang Psychos. Dan hilang kesempatan dari Force Legends untuk mendapatkan treatnya. Lagi-lagi teamfight yang dibuka sebelum loss diambil oleh RRQ. Dan tahap sekali ini mencoba untuk mengambil resiko namun berbahaya. Lihat Skylar. Ini orang gila banget. Permainan satu buah battle mirror image yang menggocek pemain-pemain dari Force Legends. Berapa kali itu di outplay? Iya gocekannya kacau banget. Cuma masalahnya ada setup yang memang ragu banget dari Vos. Oke itu jelas-jelas Lemon ditarik. Tapi semuanya coba lihat follow up damage-nya. Menurutlah setelah memberikan beberapa hit kabur semuanya. Bahkan Hijume kita gak tahu apa yang dia tiru barusan. Menurut aku agak salah sih sebenarnya untuk menarik ke arah Lemon dengan posisi Finn yang masih ada di situ. Finn masih ada di situ. Dengan ke altar. Dengan ke altar yang ready. Tapi Lemon kembali menghantui pergerakan dari Hijume kali ini. Udah punya immortality dari Solang Lemon. Montas bakal dipukul mundur kali ini slam-slam dan dipaksa menggunakan heavy spin dari Taz. Sementara Ararkey mereka bakal bermain lebih objektif di area mid-nya Rainbow. Lagi-lagi tidak sayang dengan Ultimate. Ngebuka satu bofeder restring hanya untuk mengusir pergerakan dari Force Legends. Biar mereka, oh tapi tiba-tiba Dreams lagi-lagi, lagi-lagi dengan adanya ke altar EVOS Legend. Mereka gak akan bisa teamfight dengan cukup nyaman. Yap, dan Ararkey pun dapat hal yang sama. Mereka kemungkinan besar akan cukup sabar dulu untuk nge-push dengan satu Lord yang mereka milikin sekarang. Karena ke altar-nya barusan udah keluar pula, Jimomo. Oke, dan real-time win probability-nya kali 65% dipegang oleh Ararkey by Samsung Galaxy S23. Dan Lord udah mulai masuk di area bawah, Taz terkena damage yang begitu banyak. Lihat positioning, dan Skylar masuk dengan satu buah blessing duet. Memberikan poke damage aja ke arah pemain-main EVOS Legends. Dan bakal bermain lebih disiplin dari sisi Ararkey. Lihat betapa kompaknya dari pemain-main Ararkey. Karena posisinya, tasnya tuh tadi udah dipok. Udah pasti gak bakalan dia bisa balik untuk ngejepit Skylar yang mungkin udah diperhitungkan. Ini tasnya udah mundur nih. Skylarnya tinggal nge-pok aja dengan blazing duet. Ini mendadak ya dengan network yang jauh banget terpahunnya. Mendadak jadi 4 ribu loh, tadi hanya sekitar ratusan, sekitar 300-an aja. Bahkan itu diunggulin oleh EVOS Legends. Ini buat kalian semua juga sambil nonton nih ya, kalian bisa mendapatkan kuota yang ke-3 GB. Setiap pembelian voucher Mobile Legends pake Telkom Seal di Dunia Game. Iya langsung aja di-scan QR Code-nya, karena banyak keuntungan ya. Iya banyak keuntungan, makanya langsung pake Telkom Seal aja. Ke Dunia Game, langsung gas. Langsung gas, dan ini tempo permainan Ararkey. Di El Clasico kali ini, mereka naikin begitu cepat, begitu agresif. Dan bahkan gak cuma itu, mereka juga tau banget timing untuk kapan masuk dan harus keluar dari teamfight-nya. Ini keuntungan dari Lord barusan loh Cimomo, 3269 loh. Sementara untuk XP-nya, ini kalau dibagi-bagi nikmat banget. Levelingnya semua juga bertambah. Tar damage-nya mendadak meningkat, objektif berhasil mereka dapatkan. Semua keuntungan bisa diambil dari siapapun pemilik dari Lord tersebut. Iya, dan mungkin Lord kedua nanti yang akan jadi satu momentum juga yang cukup penting. Apalagi untuk EVOS Legends yang di posisi yang EVOS lagi gak baik-baik aja. Ini Rainbow bagus banget Cimomo, serius. Rainbow bener-bener gak kesentuh. Dan ini bakal jadi PR, gimana caranya Dreams dengan kajanya menggunakan flicker untuk mencuri ke target yang tepat ya. Karena kalau nyuri ke pemain-main dari Ararkey yang lain kecuali Finn, agak sia-sia. Karena Finn dari punya Altana ini bener-bener pas banget timingnya. Dan Tas udah ngebuka dari boost-nya di area me terlebih dahulu. Udah mengetahui adanya keberadaan dari pemain Ararkey yang mencoba untuk melakukan inisiasi ke area Lord-nya. Lemon sebagai guarda terdepan. Siapa yang cita-citanya di cover Lemon? Waduh, ini setupnya Skylar juga bagus banget. Stuck dari Arar of Tiberi-nya selalu ada, selalu terkumpul. Blazing duetnya akan maksimal. Finn selalu tepat berada di tengah dari rekan-rekannya. Siapapun yang SP-nya sedikit, tapi barusan ada konsil. Coba lihat. Oh, tapi Dries menarik ke satu buah. Dan Altar yang dibuka begitu saja. Kali ini Skylar tumpang. Bakal coba untuk dipaksakan dari Force Legend. Mencoba untuk memberikan damage bronze. Di area depannya, tidak tersentuh. Lemon yang percaya mortality. Dan kali ini Lemon akan tumpang dan Tas. Berhasil untuk mendapatkan launch lane by Samsung Galaxy S20. Dan kali ini lihat Finn harus mundur ke area belakangnya. Cerus Tempil bakal coba untuk menarang ke atas tapi ternyata headbutt-nya konek. Dan di seorang Tas. Dan tiba-tiba Evo's Legends mengembalikan keadaan dengan hanya satu momentum. Dan bahkan memecahkan turret base yang dimiliki olahraki di area mid-gamenya. Oke, itu dia setup yang kita selalu bicarakan dari tadi, Cimomo. Baru saja kita sebutkan kalau Finn selalu ada di tengah rekan-rekannya. Bahkan tadi dengan konsil tersebut masih sempat ada loh, Cimomo. Masih sempat ada kalau Altar begitu baiknya. Backup-an yang diberikan oleh Finn. Tapi apalah daya. Damage yang masuk udah terlalu besar. Damage yang masuk di menit segini itu bukan main-main lagi. Apalagi tadi Kari. Dia melakukan sempat tersebut bola. Lihat, dari networknya langsung jomplang. Jomplang lagi ke Evo's. Dan tiba-tiba Evo's Legends punya banyak equipnya, Papulung. Iya, ini dia in-game equipmentnya by Dunia Games. Full item untuk Kari, full item untuk Cloud itu sendiri. Untuk masing-masing damage dealernya ini udah full. Dari Parsh ya, udah satu item lagi. Tapi dia udah memiliki winter. Double protection untuk dirinya. Defensive kayak begini, ini udah pas bagus banget. Oke, tapi apakah akan ada kejutan lagi dari Evo's Legends dengan satu buah flicker dari Dreams. Tapi kali ini Lemon bakal dipukul mundur. Dan bakal Lordnya bakal cuma untuk masuk ke area base dari RRQ. Bakal coba ditahan terlebih dahulu. Masih memiliki high ground dari RRQ. Dan Evo's Legends peka akan hal tersebut. Tidak mau terlalu gegabat, tidak mau terlalu overcomit. Tidak mau menyanyiakan momen yang sudah didapatkan. Dan kali ini RRQ mereka dipaksa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Base turret tersisa di area bawah. Sementara Super Minion sudah mulai masuk perlahan. Tapi pasti menuju ke area base dari RRQ. Dan Evo's Legends masih bermain dengan cukup disiplin. Menunggu siapa target yang bakal ditarik. Satu bow feather ice rack dibuka oleh Rainbow. Mengusir perdagangan dari Evo's Legends. Weh, weh, weh. Ini mereka bakal mau nyerang balik kah? Oke, disitu udah dibuka sama Albert loh Cimomo. Oke, tapi kali ini liat maju ke area depan Lemon. Dia mencoba untuk menang Adam. Tiga bermain, empat bahkan. Sementara Dries di area belakang menarik. Karena sorong Finn. Lemonnya tumpang. Di tangan bronze. Bahkan immortality pecah dari sorong Finn. Masih mau lebih. Oh my God. Finn mencoba untuk mundur. Tapi di sisi lain, Skylar bakal coba dikejar. Satu bow blessing dua. Namun Finn hilang. Di area bawah. Masih mau lebih. R1v1 dari Rainbownya Winter Terancat. Tapi bronze. Bakal di shutdown oleh seorang Rainbow. Dan pertukaran dua untuk satu. Sementara Eva Saijan harus mundur terlebih dahulu. Tidak bisa untuk memasakkan. Untuk melakukan end push ke arah base dari RRQ. Ini positioningnya yang dimiliki oleh Cloud. Sungguh-sungguh luar biasa sekali. Gocekkan dari tadi berhasil. Tapi bronze mendadak menggila. Ini yang kita sebut double protection. Finn udah gak ada. Winter lah penyelamatnya Jimomo. Selamat dia lagi. Lagi-lagi Winter ya. 0 dia coba lihat Winter. Dia menyelamatkan Parsi. Yang kan dirinya belum lagi tadi dari energy impact yang dia keluarkan. On point. Eh gila ini team fightnya sengaja dipaksa dipisahkan oleh EVOS Legend. Dan Skylar lagi-lagi. Belum bisa untuk ditumbangkan dengan cukup mudah oleh pemain dari EVOS Legend. Tapi lihat semua map dibuka oleh RRQ. Dan EVOS Legends ingat. Tas punya retribution yang benar-benar on point. Dengan satu buah heavy spin. Ini pemain-main dari RRQ bisa dipukul mundur. Tapi Psychos. Sudah mulai terlihat di area bawah. Sudah mulai dibuka oleh Lemon juga. Sementara empat pemain EVOS Legends mereka bakal berfokus untuk mendapatkan Lord yang tidak akan dikontes. Karena kali ini lihat Albert mencoba untuk menabang dengan satu babak CSC Unity. Satu bakal altar udah dikopi oleh seorang Hijume dan RRQ. Mereka akan bermain lebih sabar. Sembari menunggu Lord yang sudah diamankan oleh EVOS Legends by Samsung Galaxy S23. Akan perlahan-lahan untuk masuk ke area base dari tim RRQ. Psychos mengganggu konsentrasi loh. Tiga player menjelang hari datang. Psychos ke bawah sendirian. Itu udah overthinking. Udah overthinking insecure jam 3 pagi. Udah bingung. Ini in-game equipment by dunia game terlihat semuanya udah hampir full loh. Untuk para missnya. Dreadnought udah di standby kan. Kayaknya bakal ada winter juga di dalam tubuhnya loh. Kayaknya bakal sesaat lagi bakal ada winter juga. Karena beberapa item lainnya. Ini bergerak ke item defense. Oke tahan kali ini Lord. Yang ketiga sudah mulai masuk kali ini ke area base dari RRQ. Bakal coba tahan di depan-depan. Lihat segit. Brunch-nya sakit banget. Mencoba untuk memberikan poke ke arah lemon. Tapi kalian ini tas maju ke area belakangnya. Bakal coba dimaksa ke altar. Dibuka oleh Horyun Ijume. Lordnya masih bisa ditahan. Tapi Psychos maju ke area depan. Bakal coba untuk memaksakan ke team fight. Dari Force Legend di base. Wow. Masih bisa di defense dari RRQ masih belum bisa untuk diselesaikan begitu saja oleh Force Legends. Ini ada sebuah damage yang nanggung dari Brunch loh barusan. Sebelumnya ada lemon yang mencoba untuk mengganggu dia. Ayo hit gue. Tapi di saat dia tahu kalkulasinya seperti apa. Lemon mundur. Brunch pindah. Efek dari speedy light wheel-nya. Sudah habis sih Momo. Sementara team fight-nya terjadi tadi terpusat di area tengah. Berarti dia gak bakal full lagi untuk bisa memberikan item. Memberikan seluruh damage-nya di area tersebut. Sehingga yaudah mereka selamat lagi. Ini sebuah pancingan yang bagus dari lemon. Dan ingat ya. Ini fight-nya di area base dari RRQ. Kalau pemain dari area Q low. Mereka bisa mundur ke area base untuk regen dulu. Jadi kemungkinan besar di Force Legends dibalikin keadaannya ini masih cukup besar juga untuk RRQ. Meskipun sekarang game yang pertama sudah menuju ke arah menit yang ke-20. Ini udah jadi mungkin power spek dari Brunch juga. Yang menggunakan curry kali ini. Apalagi di area depannya ini tebal banget. Dan kali ini dengan adanya lord yang masih ditunggu dalam waktu 50 detik lagi. Tapi lihat semua pemain-main dari kedua belaknya mereka udah mulai ngumpul di area river-nya. Dan menunggu inisiasi siapa terlebih dahulu yang bakal dibuka. Karena Dreams bisa ngebuka. Tapi lemon pun dengan flicker juga bisa ngebuka. Ini perlahan tapi pasti coba lihat RRQ. Dimajuin lagi sama mereka. EVOS kepaksa mundur lagi dikit demi dikit. Mereka harus kayak gitu. Kalau enggak ini lama-lama EVOS Legends yang bisa menginvasi sampai ke area jungle dari RRQ. Kalau RRQ enggak paksa mereka untuk setidaknya nih digebrak dulu sedikit. Digebrak. EVOS Legends bisa sama-sama masuk ke area jungle dari RRQ. Itu wave minion di bagian atas, wave minion di bagian bawah. Harus segera dibersihkan oleh masing-masing tim. Ini dia hero start. Total game 5 kali, average schedule 8,8. Ini luar biasa win rate 100%. Jimomo 5 kali menggunakan cloud loh Skylar. Sekarang cloud sih udah bisa dibilang apalagi mostly gamenya itu menuju ke arah mid-late game ya. Jadi cloud tentunya menjadi marksman yang kuat juga untuk di bagian gold lane-nya. Sementara tinggal ngomongin gimana cara timing masuknya. Ini harus pas dari Skylar. Plus Finn enggak boleh sampai salah timing ke altarnya. Ini gimana ya untuk carry-nya sekarang udah punya wind talker. Ada satu tambahan lagi item. Attack speed-nya nambah di situ, movement speed-nya nambah juga di situ. Sementara sekarang set up control dari area lord itu lagi mereka sudah lakukan semua. Dari masing-masing spell semuanya ready. Akan seperti apa? I'm you-nya akan ngambil ke arah mana? Cloud altar kah? Atau feather eye strike? Itu yang kita belum ketahuin. Kalau menurut aku sih mendingan Cloud altar sih. Ini lebih sustain buat dari segi team fight-nya. Karena udah di menit segini. Mereka harus punya nyawa kedua Pak Pulung. Tapi kali ini lord-nya tebel banget. Harus coba mulai dipoke. Diinisiasi oleh kedua belah tim. Tapi Dreams sepertinya masih mencari target yang tepat. Conceal play mulai dibuka begitu saja. Mencoba untuk masakan dan Skylar! Oh my God! Ditariknya tumbang! Oh no! Ini adalah momentum yang diitung-untung oleh First Legend. Sementara Finn kali bakal coba dikejar. Lemon di gara depan bakal coba ditahan begitu saja. Split-split! Mengarah-arah seorang Brunch adalah target yang diinginkan oleh seorang Lemon. Namun ternyata di cover oleh seorang Ijume. Masih mau lebih kali ini. Lihat dari Albert mencoba untuk memberikan backup. Namun Lemon sepertinya akan ditinggal oleh pemain-main dari RRQ. Dan bahkan Lemon kali ini apakah masih bisa hidup? Damage dari Brunch! Sakit banget karena efek tarifat dari Immortality tentunya akan pecah. Dan Lemon tentunya akan ditumbangkan di tangan seorang Brunch kali ini. Menjadi kesempatan untuk EVOS Legends mengamankan Lord by Samsung Galaxy S23. Sebelum Lemon nge-grab-grab naik ke tubuh dari Brunch. Tidak ada Immortality di dalam tubuhnya, Jimomo. Setelah dia naik, Immortal langsung dibeli. Ini merubah seluruh kalkulasi yang ada di dalam Lemon itu sendiri. Dan setup yang dilakukan oleh Dreams. Ini adalah buruk yang sangat berbahaya sekali. Gila sih. EVOS Legends mereka tahu banget. Mereka gak boleh. Gak boleh pak Santify-nya di area Lord. Karena RRQ masih punya kesempatan besar. Skylar bisa masuk dalam secret. Tapi kali ini lihat Dreams. Mencoba untuk mengusir Albert di area depan yang masih ada. Setupan pada Ice Track. Tapi taas! Maju ke area depannya kali ini. Dan Dreams menarik oleh soorang Finn. Finn yang immortality pecah. Bakal down. Di tangan pemain EVOS Kangga. Ternyata masih bisa mundur. Masih bisa bertahan. Lordnya masih bisa di secure. Tapi Finn tumbang. Di tangan seorang Brunch. Dan EVOS Legends mengukuhkan game yang pertama. Dan ini dia. Sang macan masih mengaum. Masih benar-benar kuat di minggu yang kedua. Teriakan gemuruh. EVOS PAM. Kingdom. Gue merinding jujur sih, Jimomo. Gila sih. Ini gila sih. Setup yang begitu baik. Permainan yang begitu indah. Dilakukan oleh kedua tim secara bersamaan. Tapi. Di sini. Kita harus akuin. Ini siasin.